Tua-tua keladi versi dangdut Bujoloro di kilir cinta, penari Apalagi gitu Terus saya main sinetron Main film juga Cuma iklan aja nih, gak pernah Mungkin belum rejeki saya nih iklan Tapi saudara Yang mau saya banggakan disini adalah apa Bersama Tuhan Saya tahu bahwa Tuhan itu hidup Dan Tuhan itu Tidak pernah berdusta Ada amin Kalau gak ada si aman aja boleh Ada aman Baik kita buka firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya Di dalam Roma 8 ayat 28 Kita baca bersama-sama ya Kita belajar bersama Saya juga lagi belajar Sudah Yang sudah batuk dong Oke sudah Baru satu sih Bapak doang Oke baca di depan aja ya Baik Roma 8 ayat 28 Demikian firman Tuhan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Stop Dianya besar ya Berarti dianya siapa? Haleluya Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Tadi kita ngomong di depan ya Setiap peran Tuhan tidak pernah Kecilkan setiap peran Di dalam dunia film Dunia sandiwara Di dalam panggung sandiwara aja Hal terkecil sekalipun Jarum sekalipun Berharga di dalam Produksi Apalagi kehidupan dunia Di mata Tuhan Sekecil apapun kamu Berharga di mata Tuhan Terus kenapa ada orang yang Mati sia-sia Terus kenapa ada orang Yang jatuh dalam Banyaknya dosa Tidak mau balik Terus kenapa ada orang yang Stres berat sampai gila Ada yang tahu? Karena dia tidak mengenal Tuhan Ini saya ngomong gak sembarangan Ini pengalaman hidup saya Saudara Saya Kalau tidak kenal Tuhan Mungkin saya sudah mati muda Saudara Saya tidak mau kesaksian Siapa diri saya Boleh teman-teman Boleh lihat Klik aja di Youtube Lucy Daifa L-U-S-Y Daifa Itu semua Disitu tentang saya ada Ada orang yang gak kenal Sama saya Diungkit-ungkit Gak apa-apa sih Kalau mereka mau Kesaksian saya menjadi berkat Buat orang lain Saya bersyukur puji Tuhan Saudara Waktu saya belum mengenal Tuhan Saya kan dari seberang Sama kayak Mas Bani Nah Mas Bani ini Sahabat rohani saya Kosim juga Sahabat yang akhir jadi adik Mas Bani sahabat yang jadi kakak Nah Saudara ku terbaik Kasih di dalam Tuhan Di saat kita Mutuskan Untuk Dekat dengan Tuhan Dan mengenal Tuhan Tuhan akan kirim orang-orang Yang seprakuensi Dengan hatimu Ini saya Kalau saya ngomong disini Selalu harus Apa yang saya alami Saudara Nah balik lagi Ke perkara dulu saya Waktu saya belum mengenal Tuhan Hidup saya penuh Dengan kebencian Hidup saya penuh Dengan Sakit hati Sekarang saya tahu Namanya luka Bati Rasanya hidup itu Udah gak ada artinya Dulu saya cuma ngeliat Empat adik-adik saya Itu sebagai penyemangat Hidup saya Jadi Saya belum jadi Orang tua Udah jadi orang tua Saudara ku Dituntut jadi orang tua Karena Saya lahir dari keluarga Yang tidak punya Tapi Setelah sekarang Saya baru saja Tuhan tuh Memang udah baik Dari dulu pada kita Tuhan Siapkan saya Seperti sekarang Dan jalannya yang kelimin Saudara Saya tuh Anak tukang beca Bapak saya tukang beca Tukang ojek Ibu saya Serabutan lah Jadi gak punya lah Pekerjaan Bahkan untuk sekolah aja Saya harus Gak sekolah dulu Tahun lebih Nunggu uang busuran Baru bisa sekolah Masuk SMP Tapi saya itu Orangnya memang suka belajar Ya Di samping Memang ada masa kecil Saya yang kelam Saudara Anda kalau mau dengar Bisa lihat Hidya Spora TV Itu di channel lain Saya gak kasih kesaksian Dan itu Saya letus Begitu aja Karena saya percaya Tuhan Lewat apa yang saya saksikan Biar banyak orang bisa bangkit Saudara Waktu itu saya Mengalami kepahit hatian Kedendaman Kebencian yang luas Di dalam hidup saya Saya itu masih punya hati Maunya Menyenangkan keluarga saya Terutama adik-adik saya Jangan susah Kayak saya Tapi Sepanjang jalan Saya pun masih tetap Sakit Saudaraku Makanya Waktu saya nyanyi Ini Waktu Saya nyanyi Di Cafe Di bar Enggak Enggak nyanyi Kalau di diskotik Enggak nyanyi Tapi duger Saya katakan Akhirnya Saya nyerang Pekahal tersebut Untuk melupakan Semua persalahan saya Saudara Nah kenapa Saya kasih judul disini Akhirnya Lucy Daifa kembali Keserang Saudara Saya pernah tinggal disini Enggak disini sih Di Celegon Saya pernah tinggal Di Celegon 97 Sampai 98 Waktu itu saya sekolah D1 Satu tahun Dengan alasan Mama saya mau Sekolah Sekolahnya disana Karena dulu Cafe dari ujung Bapak-bapak Yang tahu Celegon Nyungsep ke Celegon Langsung belok kanan Dari tol Itu kan dari mulai depan Sampai ke Merak Semua tempat hiburan Ya kan Nah disana tuh nyanyi enak Oke Nah Akhirnya saudaraku Saya nyungsep disana Kuliahnya Di Serang Gitu Dimana tadi bu Meme Rau-rau Nah Itu ada Estemic Kalau gak salah Sekarang jadi estemic Dulu itu namanya Lismi Lismi lembaga Irmu informatika Komputer Lupa ya Tahun 97 98 Saya cuma pengen Ngisi kekosongan saya Setahun itu Untuk sekolah Tapi Sebenarnya Hidup saya pun tetap Rusak Saudaraku Saya saat itu Cuma supaya Jauh dari Ibu saya Dari keluarga saya Yang penting Lu gue kirimin duit aja Kekecewaan Yang luar biasa Menggunung 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 Akhirnya Pecah Pernah beberapa kali Saya overdosis Karena kepingin Udah Ini mau lupa semua Saya pikir Kalau kita udah pake Barang haram itu Kita terlupa Enak lupa Saudaraku Saat make Tapi setelah itu Balik Nah habis waktu Saya pernah Waktu yang make itu Overdosis Udah pikir udah mau mati Saya Mati dah Tapi Tuhan gak harus mati Loh Ternyata saya percaya Tuhan izinkan itu Semua terjadi Supaya saya sekarang Ada disini Alleluya Walaupun keluarga besar Saya Gak tering Tapi saya memaklumi Karena keyakinan kami Dulu Dokterin kami Dutup kuat Nah Akhirnya Saudaraku Setelah saya kenal Tuhan aja Masih loh Mau ikut dunia Tapi Tuhan kita Dasyat Dan Tuhan kita Tuhan yang baik Pernah gak kita Bukan pernah Adakah seorang Orang tua Yang tidak marah Enggak ya Semua harus marah ya Orang tua Harus punya Marah sama anak Harus bisa marah Sama anak Karena kalau kita Sebagai orang tua Gak marah sama anak Anak kita jadi hancur Setuju ya Ibu-ibu Terutama ibu-ibu Ya Kalau bapak-bapak Kalau ibu-ibu marahnya lima Bapak-bapak marahnya satu Tapi segede gaban Bener gak Bapak-bapak Ya Nah Akhirnya Saudaraku Pada saat saya Kenal Tuhan Saya masih mau jalan Dengan dunia saya Di samping Saya takut Ketauan Kalau saya jadi Orang Kristen Saya tetap jalan Di dalam Dunia saya Makanya waktu saya Shooting Temen tuh gak ada yang ketauan saya Kristen Setelah akhirnya 2021 Juli 13 Lalu Saya Mengumandangkan Dari saya Saya mengikut Apa kata Tuhan Bagaimana Tuhan Perintahkan saya Bersaksi Pecah Pecahkan saja Piringnya Biar pecah Ya udah pecah ya Dan pecahnya itu Viral Viralnya Tinggal saya di kamar Nahi sendirian Saudara Ketakutan Terus saya memelin Tuhan Eh gak apa-apa loh Kan mau Tuhan Tuhan kita Mau dimaki Diam aja Tuhan kita Mau ditunjuk-tunjuk Diam aja Aduh Yang nunjuk-nunjuk Tuhan Ayo coba Yang jujur Pernah adakah Yang nunjuk-nunjuk Tuhan Jangan bohong Sekali lagi Pernah adakah Yang nunjuk-nunjuk Tuhan Tunjuk tangan Aduh Gimana Aduh Sayang Saya dulu Tujuk-tujuk Tuhan Saya bilang gini Eh Engkau Tuhannya orang Kristen Katanya engkau Tuhan yang hebat Katanya engkau Tuhan yang besar Katanya engkau bangun Saya bilang Saya tantangin Kalau engkau memang hebat Kalau engkau Saya mau dibaptis Itu saya tunjuk-tujuk Tuhan Karena dulu gak kenal Tuhan Makanya saya tunjuk-tunjuk Sekarang Gak berani sabaran Nah Akhirnya Tuhan itu dasar Jadi saya Bilang nih Anda yang tadi tunjuk tangan Jangan takut Apakah setelah kita Tunjuk-tujuk Tuhan Tuhan langsung ngurka Dan kutuk kita Jadi batu Enggak Tuhan begitu sabar Begitu panjang sabarnya Akhirnya saudaraku Waktu saya tunjuk Tuhan Tuhan justru genapi Apa yang saya ingin Saudara Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berdosa Tadi seperti di dalam Roma 8 Ayat 28 Ya bener Roma 28 Tuhan memang Setiap manusia Yang langsung ke dunia Tujuan Bahkan sampai Orang yang lahir Tidak punya tangan Dan tidak punya kaki Tuhan punya maksud Saudara Kita belajar lagi yuk Kita buka di Firman Tuhan Di Ulangan 28 Ayat 13 Tuhan tidak pernah berdosa Dan setiap manusia Seringnya kita dengar ya Tapi pada saat kita mendengar Dari setiap hamba Tuhan Ada atmosfer yang berbeda Benar Benar Banyak yang keras Pak Bu Kalau saya dulu Yang penting dengar Dapat pahala Yang penting dengar Dapat pahala Sekarang Enggak Kamu harus ikut Membaca Karena pada saat Kita membaca Memeluarkan Sesuatu perkataan Di dalam mulut kita Bukan cuma kuping kita Dengar orang lain Dengar Tapi seluruh tubuh kita Dari atas Sampai bawah Dengar Kita baca dengan Lantang Kalau gak ngerti Balik lagi Itu cara memahami Firman Tuhan Balik lagi Tapi bilang Tuhan ini maksudnya apa ya Saya pun sama Saudara Kan itu kan firman Tuhan ya Tuhan bilang Terus kita gak ngerti Balik Saudara Terus bilang Tuhan ini maksudnya apa Baca lagi Percaya Tuhan akan Bukakan Kita baca lagi Engkau Akan Tetap Naik Ini gak dibaca Atau kayak gimana Aku mahal Ulang kaji Main kali ya Baca yang geras ya Satu Dua Tiga Tuhan Akan mengangkat engkau Menjadi kepala Dan bukan Menjadi ekor Dengan setia Tuhan bilang apa Kita akan menjadi kepala Bukan Engkau akan tetap naik Dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan Perintah Tuhan Alahmu Yang ku sampaikan Pada hari ini Kulakukan Dengan setia Itu kan firmannya Dua ribu tahun yang lalu ya Lebih malah Seperti tadi Mas Bani bilang Alkitab itu selalu relevan Di jaman apapun Saudaraku Mau nanti Semua Pekerjaan ditangani Sama robot Alkitab tetap di atas Amin Amin Waktu saya Dapet lagi firman ini Iya ya Jadi kita akan menjadi Bukan menjadi ekor Tapi ada syaratnya Dan kita akan tetap naik Tidak akan turun Syaratnya apa? Kita dengarkan Perintah Tuhan Alah kita Yaitu Yesus Kristus Tidak pernah gagah Benar gak? Ini Tuhan bukan? Percaya? Dulu saya gak tahu firman ini Makanya saya cuma bilang Tuhan lu Aku mau jadi Hancur hidup Tapi pada saat saya diterpati Dengan ulang 28 ayat 13 ini Tuhan akan menjadikan aku kepala Bukan ekor Aku Nah kita ganti sekarang Tuhan Engkau akan menjadikan aku kepala Bukan ekor Aku akan tetap naik Tuhan Dan tidak akan turun Nah biasa kan perkataan itu Pada saat kita baca Kita katakan Jadikan aku Supaya tempel Di badan kita Saudara Maksudnya Kamu sekarang jadi siapa? Kalau kamu pelajar Jadilah kepala Di dalam pelajaran itu Kalau kamu sudah Pelajar sama sudahnya Nah pelajar Jadilah naik Tuhan akan buat kamu naik Bagaimana caranya? Bertekun Bukan sekedar bertekun Belajar dan lain sebagainya Tapi tetap Nah ini anak-anak kita juga ya Ibu-ibu Kita perkenalkan terus Dengan firman Tuhan Emang sih Terlalu cupu Kata anak-anak sekarang Ya Tapi biarkan mereka Kayak anak saya nih Ini masih Masih 80% lah Dia belum sehat banget Tapi ini loh Gara-gara radang Apa? Mandel Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau ada Di sini acara Persekutuan rumah Ada ya Pak Pak Gembala Ada ya Kalau bapak-ibu Datang ke pelayanan Mau persekutuan apapun Bawa anaknya Ya Jangan omelin dia Kalau dia berisik Tapi ya berisiknya Jangan ini Maksudnya Jangan omelin dia Pada saat dia main Yang penting dia diam Ya Ya ini aja dia main Tapi dia tetap Di sebelah kita Di tengah kita Tau gak apa yang terjadi Dia mendengar Amen Dia kayak anak saya Dia lagi main Dia gak bisa ke bawah ya Biasanya saya Dimanapun pelayanan Pasti dia ke Apa Sekolah minggu Tapi badannya masih Laman mama Iya gak usah Di sini Tapi dia dengar Buktinya apa Tadinya saya tuh Cuma mikir Adalah Yang penting anakku Tapi ternyata Saudaraku Waktu di sekolah minggu Dia ceritanya Nyanyi Wah kegirangan Nyanyi terlalu kegirang Terus tiba-tiba Kesenggol Anak yang lain Sampai anak ini Aduh Apa yang dilakukan Anak saya Dia langsung Tarik Dia langsung ke depan Anak itu Dia bilang Apa di surga Tuhan Yesus Sembukan Ini Dia doa ke orang dewasa Tuhan akan Sembukan kamu Dalam nama Yesus Sembuk Jangan nangis ya Eh saya diceritanya Kakak sekelah minggunya Bulu sih Bulu sih Iya Ini ketawa dia Kenapa Gafi Salusi banget ya Kenapa Ceritanya tadi Terus dia nyampein firman Tuhan Walaupun bukan ayatnya Tapi dia bilang gini Tuhan tuh sayang sama kamu Jangan sakit ya Dari mana dia tahu Kalau tidak dengar Iya saudara Jadi Jangan pernah Tinggalkan anakmu Kecuali yang Sudah Remaja Kalau remaja Ini saya punya anak yang remaja Dulu masih Masih suka mau Dia berangkat ke sini Tapi Tadi Dia ada pelayanan juga Ya puji Tuhan Mama nanti Minggu ini Aku yang Di depan Tadi dia baca doa Pokoknya dia pelayanan Puji Tuhan Dia punya gereja Yud ya Dia ikut Nah Saudaraku Waktu dulu Saya dapat omongan ini Dari teman saya Sekarang saya baru merasakan Makanya saya harus wajib Kasihkan Tau juga Sama ibu-ibu Dan bapak-bapak yang punya anak Dia main-main tuh Kayak adik kita Yang pakai baju pink Biarin Itu dia dengar Karena Di dalam firman Tuhan Iman timbul Karena Karena marah Bagaimana mau Ya kan tadi saya bilang Kalau diseberang Kalau diseberang Saya dulu Yang penting dengar Dapat pahala Dan kalau anak-anak Gak apa-apa Yang penting dengar Karena iman timbul Karena pendeng Di dalam Roma 10 ayat 17 Nah kalau kita Orang dewasa Jangan gitu Kalau baca firman Jangan cuma dengerin Tapi boleh juga loh Saudaraku Dalam arti kini Saya suka dengerin Audio Bible juga Kalau saya lagi masak Kan ibu-ibu di rumah Lebih banyak pekerjaan Dari pagi sampai sore Menjelang tidur ya bu ya Kita kan gak sempat baca Gak apa-apa Kita dengarkan audio Bible Sambil dengarkan Ini saya suka dengarkan Biar kita dengar Gak apa-apa Karena jadi ada dua Tapi pada saat kita memang Harus merekarnasikan Apa yang Tuhan Filmankan kepada kita Kita harus baca Amin Karena pada saat kita Cuma dengar Dengan kita baca Dan dengar Itu perbedaannya Banyak sekali Oke Nah kembali lagi Kepada Tuhan Yang tidak pernah berdusta Karena Tuhan berjanji Akan menjadikan kita Kepala Dan bukan ekor Kamu kerja dimanapun Apapun talentamu Kerjakan Jangan bersunggut-sunggut Kalau mau bersunggut-sunggut Ya Tuhan Tidak apa Saudara Karena Tuhan itu Kayak Bapak kita Iya gak Bahkan saya Jujur ya Sama Bapak saya Gak bisa begitu Sama Ibu saya Gak bisa begitu Sama Tuhan saya Saya begitu Waktu saya Di intervensi Satu minggu Saya gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa makan Gak bisa minum Mas saya kambuk Saya bilang Tuhan Kan Gisa Itu gak mau Tuhan Waktu saya Abis ke saksi ya Saya kenal Cosim ini Ternyata Cosim itu Tahu saya Waktu saya Di Relawan Dan di dunia artis Tapi Akhirnya Kaget Dia ngeliat saya Gak Ternyata Udah Bertobat Ya kejar Saya Saudara Kenal Kita Ini bola Dital juga Ini orang Tuing Tuing Iya Itu matahari pertama Terakhir Saya Ngetes Bapak Ibu Nah Saudaraku Tepukkan Temennya Eh Ayo Kencang Eh Tuhan Kita Tuhan Yang Hebat Yang Kencang Suaranya Pada Ngantuk Semuanya Nah Aleluya Waktu saya Mengeluh Sama Tuhan Saya bilang gini Saudaraku Tua Asyik Karena Tuhan Jadi begini Takut Saudara Terus Saya bilang gini Sama Tuhan Aku Gak mau Lagi Kesaksian Gemet Saya Aku Gak mau Lagi Kesaksian Eh Tuhan Cuma Ngomong Gini Mas Sayang Tidak 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 Justru Pekerjaan Baru Dimulai Tanggis Lagi Justru Pekerjaan Baru Dimulai Kata Tuhan Dulu Saya gak Ngerti Omongan Itu Setahun Sekarang Saya baru Mengerti Inilah Pekerjaan Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Melayani Tuhan Full Time Saudara Dulu Saya mikir Gini Maksudnya Apa sih Hamba Tuhan Full Time Hamba Tuhan Separuh Tidak Ngerti Saya Saudara Tuhan Ijinkan Saya Saat ini Belum Berakting Lagi Saya Gak Bilang Saya Keluar Karena Saya percaya Tuhan Punya Rencana Yang Indah Karena Artis Itu Gak Pernah Ada Akhir Tuhan Tuhan Lagi Rajut Saya Lagi Mendesain Saya Supaya Pada Saat Saya Kembali Ke Dunia Lama Saya Saya Kuat Karena Dulu Saya Ngomong Tuhan Saya Mau Entertain Tuhan Kan Saya Bisa Tetap Melayani Waktu Saya Begitu Yang Ada Saya Ikut Ikutan Yang Lagi Hang Saya Ikut Ikutan Yang Lagi Bikin Dosa Saya Ikut Ikutan Karena Pada Saat Kita Jalan Di Tepi Sawah Yang Bece Adakah Yang Tidak Tumpur Bahkan Bisa Ke Playset Benar Enggak Itu Saya Dulu Gaya Dan Belagu Saya Tetap Di Dunia Entertainment Balik Dunia Entertainment Padahal Tidak Dipersiapkan Dengan Peralatan Peralatan Perang Lawang Perang Ikut Dalam Artian Maksudnya Tidak Tidak Benar Benar Gitu Cuma Yata Gereja Ikut Pelayanan Tadi Gitu Enggak Kuat Saudaraku Waktu Saya Berjalan Terus Saya Berjalan Tuhan Aku Jadi Pengangguran Aku Mau Kembali Tuhan Aku Mau Tepon Orang PH Aku Tepon Produser Aku Balik Lagi Ke Dunia Pengacara Aku Ini Dunia Pengacara Baru Tuhan Aku Tuhan Cuma Tampilkan Layar Bagaimana Saya Saat Saya Kembali Disitu Banyak Dosa Yang Saya Tuhan Saya Mewet Saudara Saya Cuma Bilang Dan Minta Ampun Tuhan Tuhan Ampun Tuhan Tuhan Tahu Setiap Kelemahan Dan Tuhan Tahu Kelemahan Tuhan 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 cerita luar biasa ya saudara ini Mas Bandungnya ada soalnya Gap ini kan sakit Kamis panas banget ya panas lagi kan saya takutnya DB ya cuman bener karena panas tapi enggak terlalu signifikan saya bawa ke sana dengan percaya diri padahal saya tahu rekening saya tinggal 80 reboh ah saya pikirkan anak-anak nih klinik paling cuma 7580 bikin saya yang penting hari ini dibawa dulu dong ya kan dengan iman saya terus akhirnya diobati dengan 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 apa dengan pedenya dok periksa darah aja periksa darah eh udah gitu nawar nawar saya nanya lagi maaf ya dok periksa darah berapa kan klinik dokternya usaha enggak tahu kok tanya ke depan saya tanya ke depan blablabla periksa darah sekian periksa COVID sekian aduh matang 80 ribu nggak cukup jauh banget terus saya masuk lagi ke dalam ngobrol 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 sama dokter tapi cuma bilang apa enggak usah periksa darah ya Bu anak ibu tidak DBD anak ibu tidak COVID itu dokter yang jujur ada dokter yang udah beriksa aja udah Bu periksa darah yang penting masuk pemasukan bantuan untuk klinik bener nggak banyak-banyak ada juga dokter yang sembarangan tep Bu anak ibu aksus buntu operasi ya ada nggak saya pernah nanti dulu itu akhirnya ini terus akhirnya keluar bayar dong jeng jeng berapa seratus ribu ketawa saya ngera Oh ya ntar dulu ya Bu Tuhan uangnya nggak kuku anakku yang mayu kurang waisang gaya sayang mama cepat tidurnya kan enak ada bukuan disini dulu keluar dong Tuhan aku tidak mau mempermalukan dirimu Tuhan tolong Tuhan aku harus bagaimana tapi kan origin udah dibayar ya itulah kita fungsinya teman-teman baik dan teman-teman dekat dengan kita tapi yang satu frekuensi ya teman-teman yang seiman yang udah kita jadikan dia adalah sahabat kita akhir-akhir seter kondisi masanya Hai saya bingung nih mau ada Tuhan saya malu nih ah emang salah nggak kita pinjam boleh saudara-saudara tapi ingat apa-apa yang kita percaya bukan berarti Tuhan tidak bekerja ya jangan gini entahlah pokoknya nunggu biarin aja Tuhan yang kirim kayak orang kebanjiran di atas atap orang udah datang sini Bu ntar saya nunggu Tuhan ya udah sampai ke sini lagi dari udah di atap udah kesini orang datang lagi ayo Bu sini punak perahu sini ntar saya nunggu Tuhan saya nunggu pertolongan Tuhan padahal itu pertolongan kembali lagi ke saya telepon mas saya nggak apa-apa ya ceritain ya oke Mas Bami tolongin saya ya Maaf ya Maaf beribu mati ngomongnya susah bro coba Mas aku mau bayar ini kurang lo transferin gua tuh 100ribu tolongin saya Oh ya Oke siap-siap jengjeng 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 ada ketawa ya halus uang juga kurang sama wahai astaga Bapak disurga bayar saudara aku aku diam sambil ketawa Tuhan Bapak di surga aku terlalu percaya sama engkau aku terlalu percaya sama engkau tapi ini harus dibayar kita memang harus punya kepercayaan diri untuk percaya sama Tuhan Tuhan aku terlalu percaya engkau tapi itu harus dibayar sehingga cerita aduh Bapak di surga aku mau nepon siapa ya aku malu ya nah akhirnya aku cuman ibu rohaniku tinggalnya disini juga bu maaf minta maaf gak pernah minta duit saya saudaraku jadi kalau ada orang Lucy punya beras gak Lucy di kulkas ada isinya apa ada bu padahal gak ada saya gak suka kalau orang mau kasih saya nanya ya itu udah kiri 200 saudara ternyata 80 ribu udah berkurang dengan pede saya pikir uangnya 80 ribu ternyata udah berkurang oke akhirnya kita bayar pulang sampai rumah ada seorang abad Tuhan Lucy saya udah transat persepuluhan saya sama kamu berapa 200 ribu saya balikin dong sama si ibu ibu saya balikin uangnya enggak usah eh ada lucu lagi sebenarnya saya mau balik mau transfer Lucy lebih lulus tapi uangku gak ada ya tunjukin juga rekening sama saya ini uangku sisa 40 loh kok ibu kasih saya semua udah gak apa-apa tenang lulus itu di rekening saya di tangan saya masih ada puji Tuhan tapi saya dapet uang 200 ribu ya dengan uang yang sama yang di transfer kan saya bilang bu saya ada ini saya transfer ya bu dia bilang gak usah ih jangan bu saya kan minjem gak usah kamu kayak sama siapa aja saya jadi dapet berapa double iya kan jadi dapet double harusnya kan saya balikin ke dia dia gak mau dibalikin dalam ini yang saya saksikan adalah dia kasih saya sekian saya dapet baru sampai rumah nih itu mau saya minumin obat Lucy saya sudah kirim ya kirim apaan kak kekuan saya sama kamu oh iya kak 200 ribu puji Tuhan saya balikin uang orang saya mau balikin gitu loh gak usah ya puji Tuhan jadi saya ambil lagi buat isi dompel itu Tuhan kita bekerja luar biasa amin saya kadang-kadang tergiur untuk kembali lagi ke dunia saya minimal ini dunia pengacara sebenarnya saudaraku kalau di dunia pengacara 50 juta aja malam gak mati lah saya sempat komplain kan udah tinggal disumpah doang ya Tuhan udah gitu teman-teman pengacara saya yang mungkin Anda lihat semua di TV itu pengacara-pengacara hebat itu teman saya siapa yang Anda tahu ya teriakin ya Pak teman saya abang saya ada lagi itu dia yang belum kenal saya kan dia baru ya kan dia baru ya nah jadi kalau saya di dunia pengacaraku saya bukan lagi firman ke Tuhan di dalam Matthew 5 ayat 14 sampai 16 ada dua firman lagi ya saudaraku Matthew 5 ayat 14 sampai 16 ini aku bilang kita itu bukan produk gagal Tuhan kita tidak pernah berdusta dan Tuhan kita akan jadikan kita kepala dan bukan ekor Tuhan kita akan bilang kita berhasil setelah saya memahami firman ini saya semakin yakin Tuhan akan jadikan saya kepala bukan ekor dimana dimanapun Tuhan tempatkan saya amin ayo kita baca bersama kamu adalah terang dunia stop Bapak kalau doain orang gini semoga jadi terang dunia ya benar gak? enggak kalau kita doain orang jadilah terang dunia apa sih gitu kan ya jadilah terang dunia sama anak kita juga sama gak? jadilah terang dunia ya teman seiman jadilah terang dunia saya enggak pendeta ngomong jadilah terang dunia salah karena Tuhan berkata enggak ada tuh ayo baca ada enggak? enggak ada kan? Tuhan bilang apa? kamu terang dunia wih waktu saya baca iya juga ya semoga gila ya saya udah tahu firman ini tapi baru saya tertunjuk-tunjuk makin pede gak kita jadi anak Tuhan? makin pede tunjuk ya jangan tunjuk matanya nih tengok kanan tengok kiri satu dua tiga kamu adalah terang dunia kalian jadi anak Tuhan harus beres api-api saudaraku karena apinya Tuhan selalu menyalah-nyalah roh kudus tercura di tempat ini ada roh kudus di sini? ada masanya yang lanjut ya satu ada tiga kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi jadi misalnya ada gunung tuh ya ada kotanya walaupun gunung yang terlihat adakah tetap terlihatan gak kotanya? kadang ada gunung tuh ya tapi tetap ada rumah-rumah iya kan? itu kasat mata kita Tuhan tuh relevan banget waktu saya bener-bener dengan perbanan ini yes saya akan jadi terang dunia yes saya akan jadi kepala dan bukan naik eh salah bukan ekor makasih gue dan kita akan terus naik dan tidak turun percaya diri ya makin percaya diri gak bu? pak ah amin jadi apapun pekerjaanmu aku ini disitu kau cuma perkatakan Tuhan aku adalah terang dunia jadi jangan permalukan Tuhan dengan apa yang kita lakukan karena kita terang dunia jangan ini nih kalau ada yang bilang ini jadilah terang dunia oh enggak pak saya terang dunia oke walaupun tuh pendeta gede ngomong sama kamu jadilah terang dunia tidak pak saya terang dunia karena ternyata pendetaku kadang-kadang cuma bilang begitu saudaraku saya baru tahu ih di firman Tuhan gak ada tuh jadilah terang dunia ternyata jadilah pasti benar pas ini saya sekarang saya usianya 45 saya cuma bilang gini Tuhan bentar kalau saya saya suka lihat Oma-Oma yang makin semangat tetap semangat saya bilang Tuhan kalau nanti saya udah bohong 35 ibu ini ibu siapa namanya ibu ibunya siapa oh iya yaudah jangan dituju gak diambil nah jadi walaupun anda ibu rumah tangga anda terang dunia minimal anda menerangi buat anak suami anda minimal anda menerangi buat makanan kiri depan belakang anda ya bilang aku terang dunia yuk kita 1, 2, 3 aku terang dunia Tuhan yes udah bersama-sama ya biar Tuhan afirmasikan kepada kita 1, 2, 3 aku merang dunia waktu saya tahu ini yes gue mau disuruh pelayanan kemana-mana juga terserah Tuhan tapi yang terpenting pelayananku yang pertama adalah untuk dua anak-anak saya ini kadang-kadang berkali-kali saya ngomong ini memang bukan tempat pelayananmu saudara woi bapak pendeta-pendeta yang gede saya bukan pendeta yurina aja saya ngomong eh bukan di mimar tempat pelayanan dimana di rumah katakan di rumah di rumah saya kok antagonis banget ya saya kalau disini karena kita terang dunia kita dimana kita tidak pernah boleh merendahkan diri kita sendiri saya kenapa anakku kedinginan keluar dulu sayang yuk keluar dulu sama cing dia kedinginan ibu ini dahsyat terlalu dingin sekali loh biasanya gereja itu irit AC mas dengan ruangan seperti ini tapi it's ok that's good memuliakan nama Tuhan dengan apa yang diberikan buat Tuhan boleh pak ini matiin dulu pak ya ken nah bener gak gereja itu ngirit biasanya ACnya satu ya kan ntar jemaatnya dia lupa handphone yang dijadiin kipas tapi tidak menyalahkan ya saudaraku nah saudaraku pada saat saya dapat firman ini yes dan anda pada saat anda dapat saat ini dan hari ini mulai jadikan itu afirmasi buat anda ya jadikan afirmasi apa itu afirmasi afirmasi adalah sebuah sesuatu perkataan yang kita katakan akan menimbulkan perbuatan kita tapi yang positif firman Tuhan itu semua positif ada gak yang negasi ada satu lagi firman Tuhan ya sebelum kita akhiri ini jadikan berapa ibu-bu oke nah sebentar di Yohanes 1 itu ayat ayat 14 sampai 16 lanjut dong lanjut 15-16 yuk lanjut yuk mana yuk kita baca sama-sama 1-2-3 lagi pula orang tidak menyalahkan pelista lalu meletakkan di bawah gantang melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu tadi kita sudah dibahas ya jadi terang adanya di atas selanjutnya 16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mengulihkan bapakmu yang di ini bisa nayangin gitu gak usah nanti cari aja ya Lucy Daiva yang orang pertama saya kesaksian saya melihat muka saya aja terang jadi muka satu penuh kebencian penuh itu waktu saya kesaksian pertama itu aku pikir waktu aku lihat tibu aku sumpah ya atau gomis banget sih di muka disitu ya karena saat itu saya masih berkompromi dengan dunia orang yang akan eh ibu-ibu bapak-bapak ini lampu kalau bercahaya yang merasakan siapa dia merasakan kepanasan dia merasakan kita nah kita pun sama pada saat kita bercahaya siapa yang merasakan orang lain jadi banyak orang gini lu sekarang lu tuh beda ya lu tuh cerah lu tuh kalau orang Kristen bilang penuh kurapan roh kudus jangan roh kudus aja ya kurapan roh kudus ih lu tuh sekarang apa sih namanya cemerang pokoknya tenang ujung-ujungnya kalau orang yang tidak kenal Tuhan lu punya duit sekian gak lu eh beneran ini beneran sumpah sumpah beneran dia ngeliat kita di youtube di kemana-mana ya tapi memang itu yang dia bilang lu tuh sekarang beda ya lu tuh sekarang senyum terus lu tuh sekarang cerah gitu nah dalam dunia kan bilangnya cerah ya cerah udah dipuji-puji say gua punya ini lu punya sekian gak say tolongin gua dong say bersaksi tidak kita jebret kau tau gak aku gak kerja beneran ini serius orang yang sampai datang ke rumah nginep gak taunya ujung-ujung mau pinjeng jauh ini karena dia lihat kita senang katanya senang terus ya karena dengan Tuhan senang terus ya ujung-ujungnya dia bilang say tolong gua 500 ribu gua mau bayar ini orang ini gua buka rakanin gua jibret say berapa uangku 131 dia kata wah masa sih lu begitu iya kok lu tenang-tenang aja itulah hebatnya hidup dengan tiba tersaksi saya akhirnya dia terbongong-bongong oh iya masa bukan nama Tuhan ya say anakku adalah RT1 RT berapa RT6 kok bisanya lu kayak gitu bisa Tuhan ku yang bisa aku gak bisa say bersaksi lagi gak saat dia tidak bayar hutang kesel gak kesel kesel ya udah kita bantuin gak dibayar hutang mending 100-200 jutaan terus kita jadi terang gak tetap bagaimana sinimanya sampai secara manusia aduh Tuhan ini gede banget saya gak usah cerita yang lain intinya saya cuma bilang Tuhan udahlah aku percaya kalau dia gak bayar kau yang bayar ini kata Tuhan enak aja lu eh janganlah pada saat kita bilang ini kesaksiannya Bu Deddy Bas dia ditipu eh mbak Tuhan bisa ditipu daling ya karena justru banyak hamba Tuhan yang kena tipu Bu Deddy Basir kena tipu 350 juta kesel hamba Tuhan juga manusia kata Bu Deddy marah-marah dia dan dalam arti kamu lah wawawi tadi ini katakan saya tapi pada saat dia mendekat kepada Tuhan dan Tuhan cuma bilang kamu harus praktekkan apa yang kamu bilang nah ini jadi hamba Tuhan itu gak enak sayang kita ngomong yang belum kita praktekkan Tuhan minta kita praktekkan udah saya praktekkan udah pernah maksudnya udah bukan udah pernah saya lewat akhirnya pada saat Bu Deddy ikut kata Tuhan dibayar Tuhan makanya saya bilang Tuhan kau aja yang bayar iya kalau Tuhan bilang bisa gak kamu keras saat ini aku klaim semua yang kau katakan benar dan amin dan saat ini